Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat berkah bagaimana kabarnya semoga dalam kondisi baik ya di video kali ini saya akan berbagi video tentang tutorial cara mengaktifkan akun RDP ya kebetulan saya baru beli akun RDP dari marketplace shopee ya dengan harga hanya 23 tiga ribu rupiah saja berlangganan selama tujuh hari ya dan ini yang satu core RAM nya yang dua gigi dua gigabyte dan kita coba langsung saja ke tutorialnya ya pertama nanti sobat dikasih alamat IP nya ya kita buka dulu RDP nya ada di sini ya tulis saja remote desktop ya yang ini remote desktop connection Oke kalau sudah dibuka tampilannya seperti ini sobat ya jadi nanti kita diminta memasukkan alamat IP yang pertama ya setelah itu nanti masukkan nama komputernya ya sini username nya kita coba masukkan alamat IP nya dulu yang ini untuk usernya sini ya kemudian klik connect dan nanti kita diminta memasukkan password ya oke kalau sudah tinggal di klik oke sobat jadi tampilannya seperti ini ya ini adalah RDP ya jadi fungsinya untuk memboosting jam tayang kita ya kebetulan ini channel channel saya yang lagi dijalankan ya jadi untuk yang RAM 2GB saya coba ini stabilnya di lima sampai enam browser ya kalau 7810 pernah saya coba memang kadang suka juga like atau lemot ya jadi saya jalankan hanya di enam browser saja ini lebih stabil ya jadi kasihan juga nanti server RDP nya ya oke itu untuk cara mengaktifkan akun RDP ya nanti mungkin link pembeliannya bisa saya cantumkan juga di kolom deskripsi ya kalau teman-teman ingin membeli akun RDP ya yang sama seperti saya ingin mencoba-coba dulu boleh nanti tinggal di klik saja link pembeliannya ya karena ini cukup murah sekali hanya Rp23.000 berlangganan selama 7 hari ya dengan speknya yang satu core RAM 2 GB Oke sobat sekian dulu videonya semoga bermanfaat dan nantikan kembali video-video dari kami tentang seputar youtuber ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati